Intro Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna Dengan bangga kami bersembahkan satu di antara karya terbaik dari Asia Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-182 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Ki Bekel itu menarik nafas dalam-dalam Ia tidak dapat mengelak lagi Karena itu maka dipersilahkannya Ki Demang naik ke pendopo Ia ingin menemui kedua pengembara itu di Serambi Gandok Namun justru Ki Demang lah yang mengajak keduanya Marilah kita berbicara di peringgitan Wijang dan paksi pemekas memang menjadi ragu-ragu Tetapi ketika Ki Demang naik Sekali lagi ia pun mengajak keduanya Marilah naiklah Ki Bekel tidak dapat berbuat lain Ia pun kemudian mengikuti Ki Demang naik ke pendopo langsung pergi ke peringgitan Sementara itu Wijang dan paksi pemekas pun telah ikut pula menuju ke peringgitan Sejenak kemudian Maka mereka berempat pun telah duduk di atas tikar pandan rangkap yang putih Yang sebenarnya Ki Bekel sama sekali tidak menyediakannya bagi para pengembara Ki Demang lah yang kemudian berkata Ki Bekel Seperti yang aku katakan tadi Sebenarnya aku datang untuk memberitahukan Bahwa kedua pengembara ini Berniat ingin bertemu dengan Ki Bekel Demikian pentingkah Sehingga Ki Demang memerlukan datang sendiri ke rumahku Tidak Tetapi aku tidak ingin terjadi salah paham Padukuhan ini baru saja didatangi oleh sekerombolan orang yang melakukan kejahatan Di antaranya terdapat orang yang berilmu tinggi Yang dengan sombongnya Dengan sengaja memamerkannya Mungkin ia bermaksud menakut-nakuti orang yang ingin menangkapnya Aku khawatir Bahwa masih saja ada kecurigaan Terhadap orang-orang yang belum dikenal di padukuhan ini Termasuk kedua orang pengembara ini Ki Bekel menganggu-anggu Dipandanginya kedua orang pengembara itu sejenak Kemudian ia pun bertanya Untuk apakah sebenarnya mereka menemui aku Ki Demang Pertanyalah sendiri kepada mereka Jawab Ki Demang Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam Sebenarnya ia tidak ingin mengorbankan waktunya Hanya untuk berbincang dengan dua orang pengembara Bagi Ki Bekel Waktunya akan lebih berarti Jika ia menangani beberapa masalah Yang masih belum terselesaikan di padukuhannya Tetapi kehadiran Ki Demang Telah memaksanya untuk melayani dua orang pengembara yang masih muda itu Ki Bekel Wijanglah yang kemudian berbicara Kami datang untuk menanyakan beberapa hal Tentang orang-orang yang telah merampok di padukuhan ini Ki Bekel mengerutkan dahinya Ia ingin membentak pengembara itu Apa wawenangnya menanyakan tentang perampokan yang telah terjadi di padukuhannya Sekilas dipandanginya Ki Demang Jika saja tidak ada Ki Demang Berkata Ki Bekel itu di dalam hatinya Dalam pada itu Ki Demang pun berkata Ki Bekel Keduanya telah datang kepadaku Mereka bertanya tentang para perampok itu Tetapi aku tidak dapat menyebutkannya dengan jelas Karena itu Aku minta keduanya datang menemui Ki Bekel Ki Bekel menarik nafas panjang Ia tidak dapat mengelak lagi Betapapun ia merasa telah kehilangan waktu sia-sia Namun ia pun akhirnya menjawab juga Disebutnya ciri-ciri beberapa orang perampok yang telah datang ke padukuhannya Sesuai dengan keterangan orang yang telah mengalami perampokan itu Wijang dan Paksi Pam Bekel Terus mendengarkannya dengan seksama Keduanya pun kemudian telah mengambil kesimpulan Bahwa mereka adalah sekelompok orang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Leng-Lengan Terima kasih Ki Bekel Berkata Wijang Keterangan Ki Bekel sangat penting artinya bagi kami Untuk apa kau tanyakan ciri-ciri para perampok itu Bertanya Ki Bekel Aku mempunyai kepentingan dengan mereka Jawab Wijang Apa kepentingan kalian Bukankah kalian pengembara yang tidak punya tujuan Apakah kalian termasuk kelompok mereka Sehingga kalian akan menuntut bagian kalian Bertanya Ki Bekel Wijang menarik nafas dalam-dalam Sementara Paksi pun berkata Apakah seorang perampok harus menyatakan dirinya Seandainya kami bagian dari mereka Apakah kami akan begitu mudahnya mengaku di hadapan Ki Bekel Ki Bekel Pertanyaan Ki Bekel adalah pertanyaan Yang seharusnya tidak usah diucapkan Karena pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawabnya Wajah Ki Bekel terasa menjadi panas Namun kita manglah yang kemudian menengahi Nah Anak-anak muda Kalian sudah mendapatkan jawabannya Ya Ki Demang Kami sudah mendapat gambaran tentang mereka Gambaran tentang mereka serta ciri-ciri mereka itulah Yang sangat kami perlukan Mudah-mudahan berarti bagi kalian Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Ki Demang Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ki Bekel Mungkin waktu Ki Bekel sangat terbatas Karena kesibukan Ki Bekel Karena itu kami akan segera minta diri Berkata Wijang kemudian Dengan singkat Ki Bekel menjawab Pergilah Namun Ki Demang justru berpesan Hati-hatilah di perjalanan Hati-hatilah di perjalanan anak-anak muda Baik Ki Demang Kami akan berhati-hati Mudah-mudahan kami dapat menyelesaikan panggilan yang sedang kami embat Ki Bekel hanya dapat mengerutkan dahinya Ada beberapa macam pertanyaan yang berkejolat di dalam dadanya Tetapi jika ia mendengar jawaban yang menyakitkan itu sekali lagi Mungkin ia tidak dapat menahan diri lagi Meskipun agaknya Ki Demang bersikap baik kepada kedua orang pengembara itu Agaknya Karena sikap Ki Demang itulah Maka keduanya menjadi besar kepala Mereka menganggap aku tidak berharga Katanya di dalam hatinya Ki Bekel tidak bertanya apa-apa lagi Sampai kedua pengembara itu keluar dari regol halaman rumahnya Sepeninggal keduanya Maka Ki Bekel itu pun bertanya kepada Ki Demang Menurut Ki Demang Apakah keduanya pantas mendapat perlakuan terlalu baik? Aku menghargai keduanya Ki Bekel Keduanya sedang melacak para perampok yang telah mengganggu ketentraman padukuan ini Menurut dugaanku Mereka mengikuti arah perjalanan para perampok itu Sehingga mereka akan berhasil menyusulnya Tentu mereka adalah kawan-kawan para perampok itu Aku yakin bukan Ada tugas lain yang harus mereka lakukan berhubungan dengan para perampok itu Jika demikian Kenapa mereka tidak berterus terang? Jika mereka berdua adalah prajurit misalnya Kenapa mereka tidak mengatakan kepada Ki Demang Atau kepada aku Bahwa keduanya prajurit? Aku mengenal mereka Mereka bukan orang jahat Aku percaya kepada panggerai toku Meskipun aku tidak dapat menjawab pertanyaan Ki Bekel Kenapa mereka tidak berterus terang tentang diri mereka berdua? Ki Bekel menarik nafas panjang Tetapi ia tidak bertanya lagi Dalam pada itu maka sejenak kemudian Ki Demang pun telah minta diri Katanya Aku datang khusus untuk memberitahukan kepada Ki Bekel Tentang kedua orang anak muda itu Sepeninggal Ki Demang Rasa-rasanya Ki Bekel ingin menangkap kembali kedua orang yang menjadi sangat manja di hadapan Ki Demang itu Mereka sadar bahwa Ki Demang akan melindungi mereka Sehingga pengembara itu berani merendahkannya Aku tidak seyakin Ki Demang bahwa panggerai toku itu benar Kedua pengembara itu tentu pandai berbicara dan memutar balikkan kenyataan tentang diri mereka Sehingga Ki Demang telah terpengaruh Ki Bekel pun kemudian telah memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya Ia ingin menyusul dan memberikan sedikit pelajaran bagi kedua pengembara itu Agar mereka dapat menghormati seseorang yang memiliki jabatan sebagaimana Ki Bekel itu Apalagi di hadapan atasannya langsung Namun sebelum Ki Bekel berangkat dengan menunggang kudanya yang sudah siap Beberapa orang berdatangan sambil mengkiring Wijang dan Paksi Pamekas Memasuki kembali halaman rumah Ki Bekel Ki Bekel yang melihat kedua orang yang mengaku pengembara itu dibawa masuk ke halaman rumahnya Memandang mereka berdua berganti-ganti dengan tajamnya Ada apa? Bertanya Ki Bekel Kami menangkap kedua orang yang mencurigakan ini Ki Bekel Jawab Ki Joko Boyo dari padukuhan itu Kenapa Ki Joko Boyo menangkapnya? Seorang remaja datang ke rumahku untuk melaporkan Bahwa ada dua orang yang mencurigakan mencari rumah Ki Bekel Kata mereka ada hal yang sangat penting yang akan dibicarakannya dengan Ki Bekel Dimana kau temukan keduanya? Agaknya remaja itu sempat ragu-ragu Ia pulang lebih dahulu Ketika ia menceritakan kepada ayahnya Maka ayahnya menyuruhnya datang ke rumahku Agaknya aku telah banyak kehilangan waktu Ketika aku kemudian pergi ke rumah Ki Bekel Aku singgah di rumah Ki Kami Tuwo Kami berdua mengajak beberapa orang tetangga untuk datang kemari Jika perlu Maka kami akan dapat bertindak bersama-sama Tetapi kau sudah membawa kedua orang pengembara itu Aku bertemu dengan mereka Ketika mereka akan meninggalkan padukuhan ini Kami telah menangkap mereka dan membawanya kemari Segala sesuatunya terserah kepada Ki Bekel Ki Bekel memandang kedua orang anak muda itu dengan sorot mata yang membayangkan kebencian Dengan nada berat Ki Bekel pun berkata Di hadapan Ki Demang Kau telah berani merendahkan aku Kau telah menganggap aku terlalu bodoh Sehingga telah melontarkan pertanyaan yang sia-sia Sekarang Ki Demang tidak ada di sini Kalian tidak akan dapat bermanja-manja Meskipun Ki Demang tidak ada di sini Tetapi Ki Demang akan tahu juga apa yang akan terjadi di sini Persetan dengan ancamanmu Kami dapat mengatakan alasan apa saja kepada Ki Demang Sehingga kami harus menghukumu Bukankah aku juga dapat berkata apa saja kepada Ki Demang Bahwa aku telah diperlakukan tidak sewajarnya di sini Ki Demang tentu akan mempercaya aku dan rakyatku Kau tidak akan mempunyai kesempatan apapun juga untuk membela dirimu Sesali sikapmu Tetapi sudah terlambat Kalian akan menerima hukuman akibat dari sikap kalian Apa yang telah dilakukannya Ki Bekel Bertanya Ki Jokoboyo Anak ini telah merendahkan namaku di hadapan Ki Demang Ki Demang tidak menghukum anak ini Mereka berdua berhasil mengambil hati Ki Demang Sehingga Ki Demang tidak marah kepada mereka Tetapi aku bersikap lain Aku pun mencurigai Bahwa keduanya mempunyai sangkut paut dengan para perampok Beberapa saat yang lalu Karena mereka telah menanyakan jiri-jiri Dan arah kepergian para perampok itu Jika demikian Apakah kita akan menghukum mereka? Bertanya Ki Kamitu Ya Jawab Ki Bekel Kita akan menghukum mereka Hukuman apa yang pantas kita terapkan kepada mereka Lalu bagaimana kira-kira sikap Ki Demang Jika keduanya melaporkan kepadanya Biarlah aku yang bertanggung jawab kepada Ki Demang Aku akan menjelaskan Apa yang telah mereka lakukan di padukuan ini Sehingga menimbulkan kemarahan seluruh rakyat padukuan ini Apa yang kami lakukan? Bertanya Paksi Kalian sudah menyinggung harga diriku Kalian juga memata-matai padukuan ini Jika kalian tidak kami tangkap dan kami hukum Maka nanti malam Kawan-kawanmu tentu akan datang merampok di padukuan ini lagi Namun tiba-tiba saja Paksi pun berkata Baik Seandainya kami adalah sebagian dari sekelompok perampok yang ditangkap di padukuan ini Maka kawan-kawan kami akan datang untuk mengambil kami berdua Kata-kata Paksi Pemekas itu Ternyata telah menimbulkan keraguan-keraguan di antara mereka Beberapa orang mulai merenunginya Jika benar keduanya bagian dari kerombolan perampok itu Maka persoalannya justru akan menjadi gawat Perampok yang pernah datang ke padukuan itu Adalah orang-orang yang berilmu tinggi Mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka yang menggiring Wicang dan Paksi Itu pun berkata Kita tidak akan pernah melepaskan mereka lagi Kawan-kawannya tentu tidak tahu bahwa mereka berada di sini Paksi Pemekas justru tertawa Katanya Hahaha Jangan terlalu bodoh Jika kami bagian dari sekelompok perampok Maka kelompok kami itu tentu tahu bahwa kami berada di sini Apalagi jika kami memang ditugaskan untuk memata-matai padukuan ini Jika sampai nanti sore kami tidak kembali kepada mereka Maka mereka tentu akan datang untuk mengambil kami di padukuan ini Nah Kalian dapat membayangkan Apa yang akan terjadi Orang-orang yang menggiring Wicang dan Paksi itu pun menjadi termang-mangu Namun seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis selebat menyebak orang-orang yang berada di halaman rumah Gipekel itu sambil berkata Gipekel Ketika para perampok itu datang Kami semuanya belum siap menghadapinya Mereka datang tiba-tiba saja Sebelumnya padukuan kita adalah padukuan yang tenang dan tentram Tetapi sekarang Keadaannya sudah lain Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya Jika kawan-kawan kedua orang ini datang untuk mengambilnya Kita akan menyambut mereka dengan hangat Akibatnya tentu akan jauh berbeda Pada saat kita belum siap Kita memang menjadi terkejut dan cemas Menghadapi orang-orang yang datang dengan senjata telanjang Tetapi sekarang Kita pun akan menggenggam senjata telanjang pula Bahkan dengan demikian Kita akan dapat membuktikan kepada kita Bahwa keduanya Benar-benar bagian dari gerombolan perampok yang ganas Yang pantas untuk dihukum Ki Bekel masih juga ragu-ragu Namun kedua orang pengembara itu telah menyakiti hatinya Sementara itu Seorang yang bertubuh agak gemuk berkata lantang Aku setuju Selanjutnya kita akan bersiap Untuk menghadapi para perampok Seandainya kita tidak menangkap kedua orang ini Maka kita pun harus bersiap Menghadapi para perampok itu Kita tidak mau menjadi lahan yang subur Dari para perampok Dengan membiarkan mereka mengambil apa saja Yang mereka maui di padukan kita ini Tiba-tiba saja seperti meledak orang-orang itu pun berteriak Seorang yang bertubuh tinggi agak kekurusan berteriak melengking di antara suara yang gaduh itu Aku tahu bahwa Ki Bekel adalah orang yang berilmu tinggi Karena itu para perampok itu tidak akan berarti apa-apa bagi Ki Bekel Pada beberapa waktu yang lalu Ki Bekel tidak sempat menghadapi para perampok itu Karena yang terjadi adalah demikian tiba-tiba Ki Bekel itu pun menggertakkan giginya Dengan lantang ia pun kemudian berkata Tangkap mereka Jika keduanya melawat Biarlah aku yang menyelesaikannya Orang-orang yang berada di halaman itu pun Serentak telah bergerak Mereka membuat lingkaran mengepung Wijang dan paksi pemekas yang berdiri termangu-mangu Orang-orang ini sulit diajak berbicara Berkata Wijang Kita sudah mencoba untuk menghindari kekerasan Namun nampaknya dendam orang-orang padukan ini sangat mendalam Sehingga nalar mereka Menjadi kabur di bawah bayang-bayang dendam mereka Sahut paksi pemekas Pernyataan Ki Demak Tidak mampu melunakkan hati Ki Bekel yang selain juga mendendam Ia juga seorang yang mudah tersinggung Agak tinggi hati Dan kurang menghargai orang lain Terutama dari tataran terendah Apa yang harus kita lakukan Meloloskan diri Bukankah kita tidak akan membiarkan korban jatuh di padukan ini Iya Aku sependapat Wijang dan paksi tidak mempunyai banyak waktu Untuk membicarakan sikap yang akan mereka ambil Namun mereka sama sekali Tidak berniat untuk mencitirai seseorang Jika itu terjadi Tentu tidak disengaja Atau karena mereka tidak mempunyai pilihan lain Kisanak Berkata Wijang kemudian kepada orang-orang yang mengepungnya Dengarlah baik-baik Dengarlah baik-baik Kisanak Kami sama sekali tidak berniat untuk bermusuhan dengan kalian Tetapi jika kalian tetap berniat menangkap kami Maka tentu saja kami berkeberatan Jika dalam gesekan kewadakan ini Ada di antara kalian yang terpaksa kami sakiti Kami minta maaf sebelumnya Tetapi Ki Bekel yang marah itu Masih saja menjadi salah paham Dengan garang ia pun berkata Ternyata kalian adalah orang-orang yang sangat sombong Siapapun kalian Maka kami akan menangkap kalian hidup atau mati Jangan berkata begitu Ki Bekel Jangan gigepati Akibatnya akan dapat tidak baik Persetan kalian Jika demikian Menyerahlah Kami akan mengikat kalian pada pohon jambu air itu Itulah yang aku tidak senangi Jawab Wijang Senang atau tidak senang Aku tidak berdui Akibatnya akan berbeda Jika aku tidak senang terhadap perlakuanmu Maka aku pun dapat membuat kalian tidak senang Cukup Angkap mereka dan ikat pada pohon jambu itu Orang-orang yang menggepung Wijang dan Paksi Pembekas itu pun segera bergerak maju Tetapi Wijang dan Paksi tidak membiarkan orang-orang itu menyentuh tubuh mereka Paksi pun segera memutar tongkatnya di atas kepalanya Sementara Wijang yang bergeser menjauh pun telah bersiap pulang Tiga orang yang pertama mendekati dan menggapai lengannya Telah terlempar jatuh Seorang yang bertubuh agak gemuk itulah Yang kemudian meloncat menyergap Wijang dari belakang Dengan tangannya yang pokok orang itu menyergap kedua lengan Wijang Pukul perutnya Teriak orang yang agak gemuk itu Orang yang tinggi besar itulah yang datang mendekat bersama dua orang kawannya Tetapi sebelum orang itu sempat memukulnya Wijang telah mengibaskan orang itu Demikian kerasnya Sehingga sekapan orang itu pun terlepas Bahkan orang itu telah terpelanting dan jatuh menimpa kawan-kawannya Orang yang bertubuh tinggi besar itu pun tertekun melihat kawannya Yang dianggapnya mempunyai tenaga yang sangat besar itu terlepas Tetapi sejenak kemudian Orang itu pun menyergap Wijang dengan garangnya Namun yang terjadi kemudian sama sekali Tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang sedang berusaha menangkap Wijang dan paksi itu Tiba-tiba saja Mereka melihat orang yang bertubuh tinggi besar itu Terangkat tinggi-tinggi di atas kepala pengembara itu Kemudian tubuhnya diputar semakin lama semakin cepat Ketika tubuh itu dilepaskan Maka tubuh itu telah terlempar ke dalam kerumunan orang-orang Yang sedang bergerak maju mendekati Wijang Terdengar beberapa orang berteriak Namun suara teriakan itu pun telah diatasi oleh teriakan yang lain Dua orang terhuyung-huyung dan jatuh terbanting di tanah Seorang memegangi dadanya Seorang lagi memegangi lambungnya Ternyata tongkat paksi telah menyentuh dada dan lambung kedua orang itu Hanya sentuhan kecil Tetapi sentuhan itu terasa bagaikan petir yang menyambar Orang-orang yang mengempung Wijang dan paksi pemegas itu pun Tiba-tiba telah bergeser surut Beberapa orang tengah menolong orang-orang yang terjatuh karena tertimpa oleh kawan-kawannya Oleh orang yang bertukuh tinggi besar Serta orang yang agak gemuk itu Sementara itu orang yang menimpa mereka itu pun Masih menyeringai menahan sakit di punggungnya Baru kemudian mereka pun berusaha untuk bangkit berdiri Sementara itu Dua orang yang tersentuh tongkat paksi Merangka keluar dari arena Rasa-rasanya mereka tidak lagi dapat bangkit berdiri Bahkan ketika kawan-kawannya membantunya Rasa-rasanya keduanya tidak lagi memiliki tenaga Sudahlah Berkata Wijang kemudian Jangan memaksa kami berbuat lebih kasar lagi Sampai saat ini Kami masih tetap menahan diri Tetapi jika kalian masih saja mendesak dan memaksa kami Mungkin sekali kesabaran kami akan sampai kebatas Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu Tidak seorang pun yang menyahut Tetapi sebagian besar dari mereka memandang kipekel dengan tajamnya Hanya kipekel yang dapat melakukannya Berkata orang-orang itu di dalam hatinya Sebenarnya lah Bahwa jantung kipekel itu pun bagaikan terbakar Sebagai seorang yang berkedudukan tertinggi di padukuhan itu Ia merasa bertanggung jawab Kipekel itu pun merasa bahwa dirinya telah berbekal ilmu Ketika ia menjabat kedudukan yang diwarisinya dari ayahnya Sejak ia masih remaja Ayahnya telah mempersiapkannya dengan baik Ia telah dikirim pada seorang guru yang mempersiapkannya bukan saja sebagai seorang pemimpin Tetapi juga dalam olah kandurakan Karena dengan kepercayaan diri yang tinggi itu Kipekel pun melangkah maju sambil berkata lantang Minggirlah Aku akan menangkap mereka berdua Tetapi jangan urai kepungan ini Agar mereka tidak dapat melarikan diri Kipekel Berkata Wijang Kami tidak pernah mendukah Bahwa akan terjadi akibat yang sangat buruk ini Aku minta Kipekel mempertimbangkan sikap Kipekel Biarkan kami pergi Seperti yang kami katakan sejak awal Kami tidak bermaksud buruk Kami pun sudah mencoba dengan berbagai cara Dan alasan agar tidak terjadi kekerasan seperti ini Persetan dengan colotehanmu itu Menyerah atau kalian akan menyesali kesombongan kalian Kipekel Seharusnya Kipekel dapat menilai sikap Ki Demang Kenapa Ki Demang tidak berniat menangkap kami Kalian dapat mengelabuhinya Tetapi kalian tidak dapat mengelabuhi aku Wijang menarik nafas dalam-dalam Katanya Sekali lagi aku mohon Aku mohon Kipekel Biarkanlah kami pergi Cukup Menyerah atau bersiaplah Aku akan menangkap kalian berdoa Wijang melangkah selangkah maju sambil berkata kepada Paksi Biarlah aku melakukannya Paksi Awasi saja orang-orang yang mengepung kita Paksi pemegas menganggu-anggu sambil bergesis Baiklah hati-hatilah Wijang menganggu Ia pun menyadari bahwa menilik sikapnya Ki Bekel tentu bukan orang kebanyakan Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Ki Bekel Melawan Aku tidak mau ditangkap Bagaimana dengan yang seorang lagi? Biarlah adikku menjadi saksi Aku akan menghadapimu Ki Bekel Kau telah memaksaku untuk melakukannya Persetan Ternyata kau lebih sombong dari dugaanku Aku ingin menjelaskan dengan cara ini kepada mu Bahwa seorang pemimpin tidak boleh menuduh seorang melakukan kejahatan dengan semena-mena Seorang pemimpin juga tidak boleh meremehkan orang-orang yang dianggapnya termasuk pada tataran pergaulan yang terendah Yang kau lakukan Ki Bekel Merupakan kesalahan yang sangat besar Yang akan kau sesali kemudian Cukup Kau kira seseorangmu itu dapat melunakan hatiku? Wijang menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia pun kemudian telah bersiap menghadapi Ki Bekel yang marah itu Dalam pada itu paksi pemekas telah bergeser ke samping Seperti pesan Wijang Maka ia pun mengawasi orang-orang yang sedang mengepung mereka berdua Ki Bekel yang juga sudah berada di dalam kepungan itu pun Melangkah mendekati Wijang sambil menggerap Bersiaplah Aku akan menghancurkan kebanggaan dan kesombonganmu serta kerombolanmu Wijang tidak menjawab Tetapi ia pun melangkah mendekat pula Namun tiba-tiba saja Ki Bekel pun telah meloncat menyerang Tangannya dengan cepat terjulur lurus ke arah dada Wijang Namun Wijang pun dengan cepat mengelak Ia belum menjajaki kekuatan dan kemampuan Ki Bekel sehingga ia masih harus berhati-hati menghadapinya Serangan-serangan Ki Bekel pun kemudian datang beruntun Cepat dan berbahaya Sekali-sekali Wijang dengan sengaja menyentuh serangan-serangan itu Menangki sambil mengelak Dengan demikian maka beberapa saat kemudian Wijang pun berhasil menjajaki kekuatan dan kemampuan Ki Bekel Ia pun kemudian dengan cepat pula dapat mengukur Seberapa jauh kemampuan Ki Bekel di dalam olah ganurakan Namun Wijang pun menyadari Bahwa Ki Bekel itu tentu masih belum mengerahkan segenap kemampuannya Karena itu maka Wijang pun telah berusaha memancing Seberapa tinggi puncak kemampuan Ki Bekel itu Karena itulah maka Wijang tidak hanya sekedar menangis dan menghindar Tetapi Wijang pun kemudian telah menghentak pula menyerang Serangan-serangan Wijang yang datang membadai itu Telah mengejutkan Ki Bekel Ia tidak mengira bahwa anak muda pengembara itu Mampu berbuat sebagaimana dilakukannya itu Karena itu maka Ki Bekel pun segera berloncatan surut untuk mengambil jarak Wijang tidak memburunya Ia melihat betapa wajah Ki Bekel menjadi tegang Nafasnya mengalir semakin cepat Rasa-rasanya sulit untuk mempercayai tataran kemampuan pengembara itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Jejak di Balik Kabut Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax